Guna memenuhi kebutuhan minyak curah masyarakat, pemerintah Kabupaten Ponorogo distribusikan minyak curah murah di Pasar Legi Ponorogo. Sempat terjadi kendala teknis, dari sebelumnya disediakan derapan ribu kilogram, kini tinggal 6 ribu kilogram yang didistribusikan kepada pedagang. Mulai pukul setengah tujuh pagi, puluhan pedagang ini sudah menunggu distribusi minyak goreng curah murah yang diadakan di area parkir Pasar Legi Ponorogo. Sesuai rencana, minyak curah murah tersebut dimulai pukul 8 pagi. Namun, truk tanki baru datang pukul 11.30 waktu setempat dan diserbu pedagang. Sri Wahyunengseh, salah satu pedagang matakan, dirinya rela menunggu lama, dikarenakan saat ini memang sulit mendapatkan stok dari distributor. Sri mendapatkan minyak goreng curah dengan harga Rp14.500 per kilogram dan akan dijual kembali dengan harga Rp16.000. Ibu dapat 20 liter? 20 kilo? Bukan liter, 20 kilo. Itu nanti, Ibu percayaan ini, Ibu? Iya, iya. Terus dijual berapa, Ibu? Nanti disuruh jual 16. Begitu. Oh iya. Tadi nantri dari jam berapa? Setengah tujuh. Dari pagi, Ibu? Iya. Sampai sekarang baru dapat ini? Iya. Ibu, sampai hari ini memang masih susah, Ibu? Oh, Pak. Dari minyak, iya. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro atau Disperdakum Kabupaten Ponerogo, Bedianto, membenarkan terjadi kendala saat pendistribusian sehingga kedatangan truk tanki terlambat. Selain itu, sesuai rencana seharusnya 8.000 kg minyak curah namun dikarenakan truk tanki mengalami kerusakan sehingga harus dipindah ke truk tanki yang kapasitasnya lebih kecil 6.000 kg. Total hari ini mesinnya 8.000, tapi karena ada kesalahan teknis atau kerusakan pada mobil, ini hanya 6.000 kg. 6.000 kg. Permasalahannya, mohon maaf ya, saya itu sudah jertikan setiap pagi. Mestinya minyak jam 6 pagi sudah datang karena kerusakan kendaraan sampai setengah sebelah ini terus ini ganti mobil. Nah, mobilnya tanki ini isinya hanya 6.000 kg. Maka hari ini hanya bisa operasi 6.000 kg. Bedianto memastikan bakal melakukan dropping minyak curah kembali hingga kebutuhan minyak curah warga terpenuhi. Dirinya menghimbau warga tidak menjual kembali minyak curah tersebut melebihi 15.000 rupiah per kilonya. Eka, Patria, JTV, Ponroga